Mata Kuliah Sejarah Aliran Psikologi Dengan dosen pengampu Ibu Novita Mauledia Jalal SBC MC Psikolog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Nur Atira Hadis Dengan NIM 21070150004 Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Sejarah Aliran Psikologi Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 Yuk langsung saja kita simak materinya Materi pertama mengenai sejarah pendefinisian psikologi Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani Psyche yang artinya jiwa dan Logos yang artinya ilmu Secara bahasa, psikologi ialah ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa Dalam perkembangannya, psikologi kemudian mereduksi Bahasa psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata Atau membahas perilaku dan proses mental manusia Sebagai sains, psikologi modern baru lahir pada abad ke-19an Wilhelm Woon dianggap sebagai orang pertama yang menggagah psikologi sebagai sains Pada zaman Yunani kuno, terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah psikologi Dengan mempelajari psikologi, dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah Mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi Mempelajari sejarah akan memperkenalkan kita kepada bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi Mempelajari sejarah juga akan menghindarkan kita dari jatuh dua kali pada lubang yang sama Sejarah menghadirkan banyak pemikiran mengenai psikologi Mempelajari sejarah juga akan menstimulasi munculnya ide-ide baru Ide baru selalu merupakan perkembangan dari ide-ide yang sudah berkembang sebelumnya Mempelajari sejarah tentunya juga dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu Orang yang ingin tahu banyak mengenai suatu teori hanya akan terpenuhi dengan baik jika orang tersebut mempelajari sejarah mengenai teori tersebut Ada pun mengenai isu-isu dalam sejarah psikologi yaitu karakteristik alami yang manusia, relasi jiwa dan raga, nativisme vs emperisme, mekanisme vs vitalisme, rasionalisme vs irasionalisme, realitas objektif vs realitas subjektif, hubungan manusia dan bukan manusia, Pengetahuan dasar manusia, masalah jiwa dan universalisme vs relativisme Malon juga menyebutkan ada lima isu yang menjadi fokus pembicaraan dalam sejarah psikologi Yang pertama mengenai jiwa, yang kedua karakteristik alami yang manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan raga, yang keempat sumber pengatauan manusia, dan yang kelima ada universalisme vs relativisme pengetahuan Selanjutnya ada pendekatan dalam penulisan sejarah Yang pertama ada internal vs external, dengan pendekatan internal artinya sejarah psikologi ditulis fokus pada perkembangan teori-teori yang ada dalam psikologi Sedangkan dengan pendekatan eksternal, artinya sejarah psikologi ditulis dengan menjelaskan perkembangan psikologi dalam konteks yang lebih luas termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhinya Yang kedua ada toko besar vs semangat zaman, toko-toko yang paling berkontribusi terhadap perkembangan psikologi atau ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa penting yang mengiringi perkembangan psikologi Yang ketiga ada presentis vs kontekstualis Presentis menjelaskan perkembangan teori psikologi dengan menggunakan perspektif perkembangan teori psikologi yang paling mutakhir Sedangkan kontekstualis menjelaskan perkembangan teori psikologi apa adanya, seperti yang terjadi pada zamannya Dan yang terakhir dalam pendekatan penulisan sejarah ialah pendekatan konseptual Pendekatan ini menjelaskan sejarah psikologi berdasarkan perkembangan konsep-konsep tertentu Kapan sih ilmu psikologi itu mulai muncul? Upaya manusia mengenali dirinya dan kehidupannya menjadi dasar terbentuknya ilmu psikologi Ilmu psikologi sendiri mulai dideklarasikan pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wund Ebbinghaus menyatakan pemikiran terkait hubungan antara juwa raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas Baik oleh filsuf agama maupun pemuka agama Ada pun Bauri menyebutkan tiga hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunenikono Yang pertama metafisika Yakni wacana mengenai apa realitas itu? Ada yang menyatakan realitas sesungguhnya adalah materi Dan ada yang menyatakan realitas adalah hal yang tak tampak Yang kedua ada epistemologi Yaitu wacana terkait sumber pengetahuan Yang dianggap valid adalah yang terkemuka Pengetahuan empiris yakni pengetahuan dari panca indera Pengetahuan rasional menganggap panca indera tidaklah konsisten Yang ketiga ada moralitas Yakni wacana terkait apa yang benar dan yang salah Pandangan pertama bahwa hal baik itu adalah hal yang menyenangkan Dan yang kedua hal baik jika mengandung nilai termasuk nilai ketuhanan Ada pun filsuf-filsuf pada masa Yunenikono Yang pertama ada Thales 625-547 sebelum Masahi Yaitu seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah Dan meminimalisir penjelasan supernatural Dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia Segala sesuatu yang ada di dunia terdiri atas substansi yang sifatnya alamiah Dan dikandalikan oleh prinsip alamiah tersebut Thales yang pertama kali memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan tradisi kritis Ia menyampaikan spekulasi pemikirannya Dan memberi kesempatan orang lain mengkritik atau menolaknya Menurutnya jiwa dipandang sebagai sesuatu meliputi alam yang dapat menggerakkan Mahmet sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi Filsuf yang kedua adalah Heraklitus 540-480 sebelum Masahi Menurutnya api adalah substansi dari segala hal Yang menjadi pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan Termasuk manusia yang dalam proses menjadi atau becoming Baginya tidak ada sesuatu yang konstan It is impossible to step twice into the time driver Mempelajari manusia, proses mental manusia secara empiris akan mengalami kesulitan Kalaupun bisa, itu tidak kalpasti Namun hanya berupa kemungkinan atau prediksi Segala sesuatu itu ada di antara dua kutub Panas dingin, marah bahagia, senang sedih, pagi malam, dan seterusnya Menurutnya jiwa manusia digambarkan sebagai api Jika jiwanya kering berarti ia adalah manusia yang sehat Sebaliknya jika jiwanya basah berarti ia jiwa yang tidak sehat dan menuju kematian Selanjutnya Permanides 540-470 sebelum masehi Ia dianggap sebagai filsuf pertama yang memperkenalkan filosofi of being Berbeda dengan Heraklitus yang terlebih dahulu memperkenalkan filosofi of becoming Jika Heraklitus menganggap yang pasti itu adalah perubahan Permanides justru menganggap bahwa segala perubahan itu merupakan ilusi Selanjutnya ada Pythagoras Ia mengasunsikan dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi Baginya angka dan geometri merupakan kunci dari realitas ini Segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka Pythagoras membedakan dua realitas yang berbeda Ontologi sekaligus bagaimana memahaminya Epistemologi Ada objek yang bersifat abstrak yaitu matematik yang hanya bisa dipahami oleh rasio Dan ada objek fisik yang bersifat konkret yaitu alam yang hanya bisa dipahami dengan indra Selanjutnya ada filsuf yang bernama Hippocrates Ia adalah seorang dokter Semua penyakit baik fisik maupun mental disebabkan oleh faktor alamiah Bukan karena faktor supernatural Karena itu pengobatannya pun menggunakan metode alamiah Ia mengenal empat elemen dasar yakni air atau lendir ataupun humor Api, empedu kuning, tanah, empedu hitam, dan udara sebagai darah Menurut Hippocrates, untuk menjaga kesehatan Maka metode ilmiah seperti minum air, istirahat, olahraga, dan lain sebagainya adalah kuncinya Berikutnya ada pemikiran psikologis kaum sofis Sofis atau sofia artinya bijaksana dalam bahasa Yunani Kaum sofis pada umumnya adalah guru profesional dalam public speaking Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif Tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang Toko sofis diantaranya ialah Protagoras dan Georgias Selanjutnya ada Socrates Sama halnya dengan kaum sofis, ia juga menganggap penting pengalaman subjektif individu Ia tidak tertarik dengan pandangan terkait alam, ia lebih tertarik pada masalah yang berhubungan dengan manusia epistemologi dan etika Ia menyukai membahas masalah praktis yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari Sehingga saya sering menjuluki Socrates wasmesentric menjadi atrofesentric Yakni filsuf yang memindahkan filsafat langit ke bumi Perbedaan Socrates dan kaum sofis ada pada kepercayaan Socrates bahwa kebenaran bersifat objektif Sehingga dapat dibagikan kepada orang lain Socrates menggunakan dialektika atau bercakap-cakap yang menjadi dasar metode induksi Kemudian ada Plato Untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa Idea adalah hal yang objektif, berdiri sendiri permanen, fakta yang mengantarkan kepada suatu pemahaman konsep Pandangannya ini dipengaruhi oleh gurunya, yakni Socrates Ajaran Plato selanjutnya itu mengenai jiwa Pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras terkait dualisme, jiwa, dan raga adalah dua entitas yang berbeda Jiwa bersifat inmaterial dan raga yang bersifat material Ia menganggap jiwa abadi, sedangkan raga berubah hingga hancur Jiwa ada sebelum tubuh, kemudian terpenjara di dalam tubuh Ia meyakini bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga unsur Yakni rasio, tension atau emosi, dan appetite atau nafsu Seperti lapar, haus, seks Banyak yang menyatakan bahwa dasar teori Freud berasal dari konsep ini Filsuf pada masa Yunini kuno yang terakhir ialah Aristoteles Ia termasuk filsuf pertama yang secara serius membahas topik-topik yang kemudian menjadi isu sentral dalam psikologi Seperti mengenai sensasi, memori, belajar, dan mimpi Ia juga menggunakan rasio dan pengalaman inrawi dalam memperoleh pengetahuan Materi selanjutnya ialah psikologi pada masa Helenastik Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkala disebut sebagai awal masa Helenastik Masa Helenastik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani Pada masa Helenastik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi Karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi Ada pun pemikiran pada masa Helenastik, sebagian anti-filsafat dan sebagian juga pro-filsafat Yang pertama adalah skeptisisme, pendirinya ialah Piro Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut Karena manusia memiliki keterbatasan dalam propini Skeptisisme juga memandang bahwa kedamaian diperoleh dari tiga pengetahuan Yang pertama, pengetahuan terhadap sesuatu dan hal itu tidak mungkin bagi manusia Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai Dan memandang bahwa pengetahuan kita sesuatu yang tidak pasti Dan yang ketiga adalah sikap yang diambil tersebut kemudian membawa kepada ataraxia atau kebahagiaan Selanjutnya ada sinisme, pendirinya ialah antistenes Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada Situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil Dan ada keinginan untuk menyenerhanakan tuntunan kehidupan Menurutnya, untuk mencapai kebahagiaan Kita harus melepaskan pengaruh internal dan eksternal Keinginan atau perasaan Pemikiran antistenes ini dilanjutkan oleh diagonis yang dikenal dengan sebutan zenik Karena gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang Ia hidup seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, dan lain sebagainya Tidak mengenal rasa malu, setia dan menjaga filsafatnya dengan baik Dan juga diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman atau bukan teman Selanjutnya, Episuronism, pendirinya adalah Episurus Terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme Episurus menyayangkan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia Baginya, manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas Dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai beraih Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan atau dimusnahkan Episurus juga menyatakan kebahagiaan atau hedonisme itu bukanlah kesenangan yang bersifat sementara Ia hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor Karena baginya, itu hanya bersifat sementara yang sesudahnya akan menyesal dan menderita Selanjutnya, ada Stoicism, pendirinya ialah Zeno Menurutnya, nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam Sedangkan kepemilikan kekayaan dianggap kurang penting Manusia seharusnya hidup secara alamiah Menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain Kebahagiaan diperoleh jika hidup sesuai kendang alam Nasib baik atau buruk sebaiknya diterima saja Kemudian ada Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi Pada masa ini, kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Salah satunya, Psikologi Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi Adapun Neoplatonisme merupakan aliran yang menuruskan ide-ide Plato Yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional Selanjutnya, tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi dalam aliran Neoplatonisme Yang pertama ada Pilo Ia mengatakan bahwa jiwa raga manusia terpisah Raga dari tanah, jiwa dari Tuhan Sumber pengetahuan itu bukan dari Pancaindra, tapi pemberian Tuhan Selanjutnya ada Galen, seorang dokter yang percaya unsur dari sistem tubuh memiliki fungsi Mengembangkan empat tipe keperbadian berdasarkan cairan tubuh Seperti darah, empodu kuning, empodu hitam, dan juga lendir Kemudian ada Plotinus Menurutnya, segala sesuatu yang bersifat hierarkis yang paling tertinggi ialah Tuhan Kemudian, spirit merupakan pencitraan Tuhan Dan terakhir adalah jiwa Jiwa terperangkap dalam raga Setiap manusia dapat mengalami transcendental Selain itu, untuk mencapai kebahagiaan, manusia sebaiknya menyucikan diri dari material Kemudian yang terakhir adalah Sene Agustin Filsafat Agustin fokus pada spiritual manusia yang terpenjara dalam raga Pengetahuan bersumber dari pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus dibersihkan dari kesenangan duniawi Inner Sains atau Pancaindra berfungsi membantu manusia melakukan penilaian Kontribusi dalam ilmu psikologi terkait pengalaman subjektif dan self Ia menyatakan pentingnya atensi, pengulangan, latihan, dan melatih pikiran Selanjutnya, masa kegelapan Dimulai pada awal abad pertengahan sekitar 500-1000 Masehi Ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas Tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi, sehingga disebut zaman kegelapan Selanjutnya, perkembangan psikologi pada abad pertengahan Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan Karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah Namun, berkembang ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini Ada pun peran filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi Yang pertama, ada Al-Kindi Al-Kindi menyatukan antara teologi dan filsafat Pemikirannya mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan Yang kedua, ada Ar-Razi Menurutnya, keadaan rasio dan self-perception atau mengenalai diri Menggunakan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikomatis Menurutnya, sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi memengaruhi aspek fisik Selanjutnya, ada Al-Farabi Yang disebut sebagai The Second Teacher, penurus Aristoteles Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus Dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filosof Yunani tersebut Dia disebut sebagai pemikir psikologi sosial Yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain Dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain Selanjutnya, ada Al-Balki Yang membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental Keterkaitan antara tubuh dan jiwa Mengkritik praktik medis pada masa itu Yang hanya menekankan pada pengobatan tubuh Ia mengklasifikasikan neurosis menjadi empat gangguan Yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi Selanjutnya, ada Ibn Sina yang memiliki pandangan tentang jiwa yang memiliki tiga tingkatan Pengaruh otak terhadap gangguan psikologis dan telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia Kemudian ada Ibn Miskawai yang merupakan pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat Bukunya menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit dan kesehatan jiwa Selanjutnya, ada Al-Ghazali yang membahas mengenai sumber pengetahuan dan juga jiwa Kemudian ada Fahruddin Ar-Razi Tentang individual difference, bentuk-bentuk kebahagiaan, firasat dan tipe-tipe keberadian serta cara mengetahuinya Dan yang terakhir ada Ibn Rush, bapak rasionalisme, jiwa, kecerdasan dan kebahagiaan Selanjutnya, materi mengenai psikologi pada masa pencerahan Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan yang biasa disebut dengan masa Renaissance Munculnya Renaissance tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal Ide Renaissance diklaim bersumber dari pemikiran Francisco Petrach Petrach percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya Dan lebih memilih penjelasan-penjelasan alamia daripada penjelasan teologi Selain Petrach, yang berkontribusi terhadap Renaissance adalah Pico, Erasmus, dan Luther Setelahnya, kemudian muncul tokoh-tokoh yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Seperti Soepersinus, Kepler, Galileo, dan Newton Tokoh pada masa Renaissance yang pemikirannya berhubungan dengan psikologi adalah Juan Luis Vives Ia sudah berbicara tentang emosi, memori, dan belajar Selepas masa Renaissance, yaitu abad ke-16 sampai abad ke-19 Muncul dua aliran pemikiran besar yang satu sama lain bertentangan Yaitu emperisme dan rasionalisme Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman Tokohnya ialah Bacon, Locke, Hubbles, dan Holt Sedangkan rasionalisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio Tokohnya ialah Descartes, Spinoza, dan Leibniz Selanjutnya, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte Juga oleh Immanuel Kant Menurutnya, karena psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-experimen Namun, Herman von Helmholtz, Gustav Theodor Fehnert, dan Wilhelm Wund Telah membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur Helmholtz dan Fehnert adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri Namun, Wilhelm Wund lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi Karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu dari perspektif Helmholtz Helmholtz dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisik Helmholtz memberikan penjelasan mengenai apa yang disebutnya persepsi indrawi Dengan menggunakan pengalaman masa lalu dan innate idea Informasi indrawi tersebut membentuk persepsi Selanjutnya, Fehnert menegaskan bahwa proses mental bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin diukur Ia mengembangkan metode-metode untuk melakukan studi tentang hubungan antara jiwa dan raga Yaitu metode mengenali perbedaan Dan Wilhelm Wund melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran di laboratoriumnya Yang menyatakan bahwa kesadaran sebagai subject matter, persepsi dan apersepsi, volker psychology Kemudian, pasca pendirian psikologi sebagai ilmu Berdirinya psikologi menjadi ilmu yang mandiri mendapatkan reaksi yang beragam Pada saat itu, muncullah beberapa tokoh yang pemikirannya berpengaruh terhadap perkembangan psikologi Yang pertama adalah Franz Brentano Brentano sepakat dengan Wund bahwa kesadaran adalah subject matter dalam psikologi Brentano meyakini bahwa fenomena mental adalah hal yang nyata dan dapat diketahui melalui pengalaman Dan memahami bahwa proses mental berbeda dengan fenomena fisik yang dia mati Yang kedua ada Karl Stumpf Ia membiarkan pengalaman berjalan alamiya dan menjadi syarat makna bagi yang mengalaminya Dan yang ketiga ada Swan Cold Ia menyampaikan bahwa terdapat pikiran-pikiran yang sumbernya berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Wund Yaitu sensasi, kesan indrawi, perasaan, dan tidak bisa diteliti oleh menggunakan eksperimen introspectionnya Dan yang terakhir ada Herman Ebbinghaus Ia meneliti ingatan dengan cara mengukur frekuensi pengulangan diingat karena diulang Materi selanjutnya ialah mengenai aliran strukturalisme dan fungsionalisme Strukturalisme didirikan oleh Edward Portford Tichenor Berbeda dengan Wund yang fokus dengan elemen kesadaran Tichenor lebih fokus pada struktur isi kesadaran Pandangan Tichenor mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran, dan appreciation Juga terdapat perbedaan dengan Wund Yang pertama mengenai subject matter dan tujuan psikologi Menurut Tichenor, semua subject matter ilmu pengetahuan itu sama Termasuk psikologi, yaitu pengalaman Yang selanjutnya, elemen kesadaran Bagi Tichenor, ada tiga elemen kesadaran yang penting Yaitu sensasi, elemen dan persepsi, kesan atau image, elemen dari ide, dan afeksi, elemen dari emosi Tichenor juga berpendapat bahwa proses asosiasi elemen-elemen kesadaran tersebut bersifat mekanistik Tanpa kendali kesadaran Selanjutnya, mengenai aliran fungsionalisme Didirikan oleh William James dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Ada pun karakteristik fungsionalisme yang pertama Fungsionalisme menantang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran Fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran Fungsionalisme tertarik pada perbedaan dan persamaan individu Fungsionalisme juga ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis dan memperluas ruang lingkup psikologi Toko aliran fungsionalisme yang pertama ialah William James Gigasannya ialah mengenai akar kesadaran, self, dan emosi Selanjutnya, Hugalman serbak, ia beranggapan bahwa keinginan tidak dapat dikendalikan secara sadar Karena merupakan produk dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin dikendalikan Yang ketiga ada Granville Stanley Hill Pikirannya mengenai topik-topik psikologi adalah konvergensi agama, sublimasi, psikologi pendidikan, psikologi anak, ataupun psikologi perkembangan Yang keempat ada John DeWy Ia beranggapan bahwa apapun bisa menjadi bermakna selama memiliki nilai-nilai praktis Yang kelima ada James McKinn Ia berpendangan bahwa karena psikologi tidak seperti ilmu fisika Maka psikologi akan sulit mendapatkan kepastian dan keakuratan Oleh karena itu, psikologi harus menggunakan eksperimen dan pengukuran Selanjutnya, materi pertemuan terakhir membahas mengenai aliran behaviorisme Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku Dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia Membentuk perilaku melalui proses belajar Perkembangan behaviorisme Yang pertama, behaviorisme radikal Yang berfokus pada perilaku yang disadari Yang menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku Tokoh-tokohnya ialah yang pertama, Ivan Bantrovich Pavlov Ia terkenal dengan classical conditioning Yang kedua, ada John Produs-Vetson Inti pemikirannya ialah, psikologi harus berfokus pada perilaku yang diamati Dan meninggalkan kesadaran pikiran ataupun keadaan mental lainnya Yang ketiga, ada Edward Littondike Dalam penelitiannya, menggunakan puzzle box dan seekor kucing Dan merumuskan trial and error Law of exercise Dan yang keempat adalah Vladimir M. Bekterov Temuannya mengenai refleks Seperti pada teori Pavlov yang menggunakan otot Menurutnya, refleks itu tidak hanya muncul karena unconditional stimulus Tapi juga karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditional stimulus tersebut Selanjutnya, mengenai Neo-Behaviorisme Yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logikal positifisme Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal Yakni sains empirik dan sains teoritis Neo-Behaviorisme ditandai dengan operasionalisme Yang berarti konsep-konsep psikologis yang dianggap abstrak Dan pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku Yang bisa diamati yang kemudian disebut definisi operasional Tokoh-tokohnya ialah Yang pertama ada Edward C. Stolman Ia menyebut bahwa psikologi yang dikembangkannya dengan proposit behaviorisme Dan menganggap penting tujuan dalam menjelaskan perilaku daripada stimulus responnya Witsons Intervening variable adalah faktor-faktor yang tidak dapat diamati Yang disimpulkan ada dalam diri seseorang dan berpengaruh terhadap perilakunya Atau variable yang mengantarai faktor lingkungan dan perilaku Yang kedua ada Clark-Learner-Hulk Konsepnya yang terkenal ialah hypothetical deductive theory, drive, dan motivasi Yang ketiga ada Edwin Rayguteri yang fokus pada asosiasi antara stimulus dan respon dengan menggunakan principle of continuity Dan yang terakhir ada BF Skinner Mengenai operan conditioning mempunyai pendangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja atau involuntari Melalui proses classical conditioning dan schedule of reinforcement bisa negatif atau positif Selanjutnya materi yang terakhir mengenai socio-behaviorisme Sosio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang adanya interaksi antara perilaku, kognisi, juga lingkungan Perilaku yang dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dan proses kognitif Toko-tokonya ialah Yang pertama ada Albert Bandura Menurutnya, behaviorisme tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia Bagi Bandura, faktor personal seperti keperibadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi Teori lain yang dikembangkan Bandura ialah efikasi diri atau self-effication Lalu yang kedua ialah Julian B. Rotter Ia mengembangkan teori locus of control yang menyatakan adanya keyakinan manusia mengenai kekuatan yang mengendalikan diri kita Keyakinan tersebut merupakan faktor kognitif yang kemudian berpengaruh terhadap pembentukan perilaku manusia Ada pun terapi yang berorientasi behavioristik Yang pertama, modifikasi perilaku Menuju pada terapan ilmiah dan praktik profesional dengan menganalisis dan memodifikasi perilaku Yang berupaya mengidentifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui latar belakang ataupun hubungan sebab akibatnya Dan yang terakhir ada Applied Behavior Analysis Yang menunjuk pada bidang praktik dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar Khususnya Operant Conditioning untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang yang secara sosial dianggap penting ABA merupakan model intervensi yang berorientasi pada nilai-nilai ilmiah dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi data Jadi, itulah tadi penjelasan materi perkulian sejarah aliran psikologi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 Saya harap kalian dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Saya Nurathira Hadis, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton